Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Fatih Tani pada kesempatan ini kita akan beri bikin konten tentang cara pruning atau seleksi tunas pada tanaman jambu kristal usia satu bulanan nah ini jambu kristal usia satu bulan lebih setelah ditanam ke lahan nah nanti kalau ada teman-teman yang bertanya kok satu bulan besarnya baru segini atau petumbuhannya terlalu cepat atau terlalu lambat itu tergantung dari awal penanaman kalau ini kita menanam langsung dari pres cangkok jadi tunasnya itu dulu awal tanam tubal paling baru beberapa senti baru 2 cm baru ditanam makanya ini belum terlalu besar patuhan besar kecilnya itu tergantung dari usia atau ukuran tanamnya berbeda dengan dengan nanam congkelan kalau congkelan mungkin cepat besarnya Oke kita lanjut pada kesempatan ini sesuai dengan topik kita yaitu seleksi tunas nah bisa dilihat sebelum kita lanjut bisa dibantu support channel kami dengan klik subscribe dan like serta share ke teman-teman jika video ini ini bermanfaat abaikan jika video ini tidak berfaedah Oke kita lanjut ini di depan kita sudah ada tanaman usia satu bulanan jambu kristal jadi pada kesempatan ini kita belum kita mau menyeleksi tunas-tunas yang dominan yang nantinya akan digunakan sebagai tunas pokok pada tanaman jambu kristal kita oke kita bisa lihat disini nah ini kita pruning kita buang tunasnya yang tunas-tunas kecil yang sekiranya pertumbuhannya kurang dominan seperti tunas ini nah ini kita buang dulu nah ini kita buang ini juga kita buang nah ini menyisakan empat tunas kalau dilihat dari atasnya satu satu dua tiga empat nah ini yang kita kita pertahankan nanti yang akan tumbuh bisa menjadi empat menyelang ke sini terus ke sini sini dan ini bisa lihat nah ini bisa jadi empat tunas yang menyelang ini karena udah terlalu udah panjangnya udah hampir saat 20 cm kita ambil aja ini kayaknya juga udah mau ngeluarin apa namanya bakal bunganya jadi kita potong aja oke kita lihat yang lainnya nah yang ini kita contoh yang lain lagi nah yang ini yang ini ada udah ada yang ngeluarin bunganya oke kita seleksi lagi apa namanya tunas yang yang dominan tunas yang kerdil-kerdil kita buang nih bunganya kita buang ini juga udah udah mulai ngeluarin bunganya jika bakal bunga atau jika bakal buah ini nanti kita buang nah ini kita seleksi tunas yang kerdil seperti ini kita buang nah ini kelihatan kita buang biar fokus pertemuan tanaman ini kita buang karena sejajar di bawahnya sejajar di bawahnya udah ada ini juga ada tunas kita buang yang kecil karena sejajar nanti dia berdempetan yang ini berdempetan dengan yang ini kita buang salah satunya nah terus yang ini juga berjajar bisa dilihat nah ini sejajar dengan yang ini ketemuannya sejajar nampak nah ini kita buang nah kita buang berarti tersisa tiga 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 batang pokok yang diharapkan untuk menjadi pokok utamanya nanti percabangan utamanya ini tadi bunganya kita buang nah seperti itu oke yang lainnya nah kalau yang ini ini tidak ada tunas tunas kecilnya bisa dilihat kalau lihat dari atas dia ada dua cabang yang dominan cuma ada dua oke ini kita pelihara dan dengan pola nanti dua 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 jadi ini kita potong disini nah kita harapkan nanti akan tumbuh tunas dua lagi di sana ke kiri dan ke kiri dan ke kanan dua tunas begitu pula yang sebelahnya kita buang kita buang sudah seperti itu kita lihat yang lain nah kalau ini cuma ada satu pohon satu cabang yang dominan yang lain yang kecilnya kita buang kita pelihara satu tapi kita pangkas di sini aja kita pangkas di sini nah ini kita buang tunas-tunas kecilnya saja nah ini kita buang tunas-tunas kecilnya saja kita cari cari yang lain kita cari yang lain oke ini kalau ini masih terlalu kecil kita tidak kita belum menyeleksi paling kita buang jalan jalan ini jalan buahnya kita buang aja kita buang kita buang selamat menikmati ini contoh yang terakhir ini kita buang tunas-tunas yang kecil kita buang kalau ini kita peliharani untuk membuat kanopi